selamat menikmati terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin, iklannya jangan di skip wajah jen mimin mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya kan si wanwan bilang kalau pacar dia itu si yehan ya semuanya kaget katanya si yehan patria keluarga si semuanya semuanya heboh dah semuanya gak percaya kalau pacarnya si wanwan itu si yehan nah si yehan dia kan lagi di mansionnya yang di cina masih rambut kan masih hitam belum berubah putih jadi lord asura si asistennya tuh bilang katanya ada berita live streamingnya si wanwan kalau ngaku pacarnya itu si yehan yehan kaget tuh berarti dia ngakuin kalau pacarnya itu si yehan dia seneng seneng banget kan dia seneng banget apa diulang-ulang tuh diulang lagi diulang-ulangnya itu pas diulang di kata-kata si wanwan bilang pacarnya dia itu si yehan guys kata-katanya diulang lagi diulang lagi pulang lagi nah terus eh udah pas kayak gitu kan nah pas udah kayak gitu si Wanwan pulang tuh terus diindrogasi lah sama si Yemufwan kalau misalnya mau berbohong ya jangan tinggi-tinggi banget gitu maksudnya jangan dia kan nggak sebanding sama si Sien kan terlalu gimana gitu pokoknya ya tapi jangan dan gitu-gitu banget dah pokoknya nah intinya gimana kelanjutannya guys Mimin mau nge-review banyak tapi biar penasaran gimana kelanjutannya jangan lupa di saksikan aja abaikan apa yang melakukan Oke see you Mimin doubling aja ya guys ini lagi ada dimensionnya si Yehan dikasih yang di Cima nih wajah gue yang gue yg bener-bener cukup besar bahkan monster jelek tuh sudah mau kamu indikas mereka dia pikir gadis jelek itu masih gadis yang seperti yang dulu kalian marah nih dikatain si Wanwan dikasih monster jelek guys brother nih nih lihat video ini si jelek dia masih ngomong masih ngatain wanwan jelek nih guys ketahadi belum melihat raut wajahnya si Yehan kali ya guys ah salah bicara itu ipar perempuan aziu brother name maksudnya gitu ipar perempuan katanya ya kesel deh bukannya kocok buat sih guys si Yehan nih lihat videonya nih guys apakah anda mengungkapkan jati diri di depan umum untuk memperbarui hubungan anda dengan tuan mudahku kata reporter nih penglihatan saya dulu agak buruk katanya jadi maksudnya dulu dia buruk melihat si Gu Yeze itu si Gu Yeze itu baik padamai ya saat itu penglihatan saya mungkin sangat aneh saya udah punya pacar teman dari media tolong jangan dengarkan gosip kakak 9 menurutmu siapa pacar kakak 9 dia tidak berkecimpung dunia hiburan tetapi dia memiliki bisnis dia tidak berkecimpung dunia hiburan tetapi dia memiliki bisnis siapa nama belakangnya adalah si si Yehan ya kaget nih guys si Yehan nih guys nama wanya nih wangil 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 guys sekarang telah menyebar ke seluruh internet kakak ipar telah mempublikasikan di seluruh internet katanya gitu diulang nih guys diulang nih guys pas diulang nih pas kata-kata si wangil ngucapin pacarnya agak si Yehan nih guys udah bagikan candu buat Yehan aku udah punya pacar video tuh diulang-ulang aja gitu terus nama belakangnya adalah si si Yehan nama belakangnya adalah si aku udah punya pacar terus aja diulang-ulang itu dulu nama belakangnya adalah si si Yehan nama belakangnya adalah si terus di sisi lain ini di tempatnya si Guze ya guys di rumahnya si Guze si Yehan apakah dia pacar itu katanya maksudnya pria yang itu jika dia dan si Yehan menjalin hubungan bagaimana si Yehan bisa memperlakukannya seperti kudak dan memenjarakannya di tanaji katanya gitu tapi jika dia sengaja menggunakan trik ini untuk memprovokasiku sukses banget provokasinya guys ya dia berhasil star group di belakangnya memang sepadan aku memiliki beberapa pemikiran maksudnya kalau seandainya si Wanan gak punya star group dia juga si Guze juga gak mau menajar-menajar Wanan lagi guys Wanwan pacarmu apakah itu bener-bener Yehan iya ada apa nah Wanwan aku pikir saudara ibu hari ini kandidat masih bagus kamu buruan biar gak kehilangannya kemarahanmu semakin meningkat aku bisa melupakannya tapi kamu tidak bisa melupakannya dengan pacarmu bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah penipu yang menipu uang dan seg ngomong kosong jika dia ingin menipu kamu lah yang menipu dia itu jelas aku pada awalnya apa yang dikatakan kepadanya dan sekarang dia menggunakan itu untuk melupak pirku kaya kamu terlalu hebat kamu diam-diam mendapatkan presiden grup si mengapa begitu heboh bukankah aku sudah memperkenalkannya sejak lama tapi kamu tidak mengatakan yang dia adalah si Yehan saat itu kamu cuma ngasih tahu wajahnya doang tapi gak tahu identitas si Yehan itu seperti apa seperti apa rupanya si Yehan itu berapa tampannya dia kalau kamu punya foto yang ini benar-benar tidak ada pokoknya sangat tampan jenis yang bisa membuatmu minder bisa kamu membuatku tampan tidak akan saja aku tetap percaya jangan percaya pada aku ini tuh tuanku disini minum-minum nih guys dia berak tuh naruh gelasnya ya guys si Yehan itu si Tuhan pun nangis nih guys disini dia sedih banget ada artis internasional nangis kemandinya doang kayaknya pemimpin kamu gak bisa melakukan itu padaku pemimpin pemimpin apa semuanya bingung kan kan gak ada yang tahu kalau wan-wan itu pemimpin virus aliens tidak ada dia minum terlalu banyak malam ini bedu sopensar kirim Tuhan kembali jika gong sudan yang lainnya tahu bahwa aku adalah pemimpin para bandit maka desain karakterku akan runtuh oke guys thanks for watching ya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye